Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 8 Januari 2022 bisa jadi hari menyenangkan untuk masyarakat Indonesia yang hendak menjalankan ibadah umrah pasca buka tutup kebijakan akibat pandemi covid-19 meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat tak menyurutkan niat jamaah Indonesia khususnya untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah umrah banyaknya kasus jamaah umrah tidak jadi berangkat atau gagal berangkat menjadi catatan penting menentukan biru umrah yang aman dan terpercaya berikut adalah tips memilih biru umrah untuk meminimalisir terjadinya gagal berangkat dan untuk kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah umrah 1. cek keabsahan biru umrah periksa izin biru umrah yang hendak digunakan melalui simpu.kemenak.go.id 2. biografi biru umrah setelah izin biru umrah terdaftar pastikan mempunyai rekam jejak yang terpercaya sebelum fix ombayaran 3. harga paket umrah dan fasilitas perhatikan biaya umrah yang ditawarkan setiap biru umrah tentu harganya berbeda-beda tergantung fasilitas jika sebelum pandemi kemenak mematok estimasi harga kurang lebih 20 juta untuk pasca pandemi estimasi yang baru disiapkan calon jamaah umrah kurang lebih 28 juta rupiah untuk paket reguler tersebut umumnya sudah mencakup manasik sebelum umrah dokumen visa dan dokumen lainnya kecuali paspor dan suntik meningitis perjalanan, penginapan, dan makan sesuai paket bandingkan beberapa biru dengan fasilitas terbaiknya paket yang ditawarkan termasuk paket durasi hari dan masa tunggu pelaksanaan setelah cocok dan yakin dalam memilih bismillah biru yang terpilih adalah yang terbaik untuk perjalanan ibadah untuk selanjutnya pegang data dengan baik catatan tambahan sesuaikan kondisi kesehatan dengan fasilitas yang ditawarkan semisal umrah plus turki umrah plus mesir dan lain-lain jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan pilih umrah reguler maka medinah semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh